Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Rahmat Diatullah di channel Pada video kali ini kita akan lanjut ke pembuatan landing page kerungu ya Oke kemarin kita udah sampai di bagian Orson Matte Volume ya teman-teman ya Oke sekarang kita bakal buat yang bagian bawah ini ya Or latest tab Oke pertama itu kita masuk ke bagian index.html-nya disini Oke kita bisa buat container baru ya disini ya Div class container Selanjutnya kita buat margin bottom ketika md ya Seperti ini kita buat margin bottomnya 5 Dan juga kita tambahin padding bottomnya juga Oke selanjutnya di dalamnya kita buat row ya Oke disini nanti kita bakal buat call 3 dan call 9 ya Untuk bagi kolomnya Jadi ini bakal berfungsi ketika ukurannya nanti LG Kalau ukurannya default di bawah LG nanti dia bakal ambil semua row-nya Kita pakai call 12 Oke kita bisa buat aja seperti ini Div class row Div class call 12 Nah ini defaultnya ya selanjutnya kita buat call lg 3 ketika lg ya Selanjutnya kita kasih spacing untuk margin topnya kita pakai mt 5 Selanjutnya ketika lg mt 5 nya kita ubah jadi 0 Berarti kita bisa buat mt lg 0 seperti ini ya Oke selanjutnya kita buat Untuk isi di dalam callnya disini ada text or lates dan disini ada paragraf Oke kita bisa buat pakai tag h1 yang pertama Jadi kita kasih kelas font 600 font webnya setelah itu ukuran fontnya 50px Dan kita buat text dark Oke seperti ini ya Kita bisa copy paste aja untuk textnya dari sini Oke seperti ini Oke selanjutnya kita buat dulu pembungkusnya ya Kita pakai di flag kolom biar dia sejajar ke bawah ya Oke kita bisa buat seperti ini Div class di flex Setelah itu kita gunakan flex kolom Oke kita bungkus h1 nya Seperti ini Selanjutnya untuk paragrafnya kita pakai tag p Sini kita bisa copy paste aja untuk text paragrafnya Oke seperti ini ya Selanjutnya kita kasih styling kita kasih class Untuk ukuran fontnya kita pakai 16px Textnya kita pakai rgba Yang udah kita styling di bagian sini ya Style.css Kalau kita lihat disini text rgba Nah colornya seperti ini ya Oke disini saya ngambil dari styling figma nya ya teman-teman ya Oke kalau kita lihat disini Oke kalau kita lihat disini pilih yang ini selanjutnya ke inspect Kita scroll ke bawah nah ini color nya teman-teman ya Oke jadi kita tinggal panggil classnya aja karena udah saya deklarasiin di style.css nya Oke sekarang kita lanjut di bagian paragrafnya kita kasih spacing mt4 Oke untuk jarak disini ya mt4 ya Oke selanjutnya kita buat button nya ya Button kita pakai kelas button ya setelah itu kita pakai button ping Hai nanti kita bakal styling button pin nya pingnya kita kasih jarak mt4 dan width nya 50% Nah untuk w50 ini kelas bawaan bootstrap ya W50 itu artinya width 50% Oke selanjutnya untuk isi text nya ini see more See more Oke Oke sekarang kita bisa ke style.css nya kita styling dulu untuk button ping nya ya Kita bisa scroll ke bawah Oke disini udah ada ya teman-teman ya styling nya ya Oke berarti kita udah pernah buat button ping di bagian oke di atas ini kita udah buat ya Jadi kita tinggal pakai lagi aja untuk styling button ping nya Oke jadi kita nggak perlu styling lagi ya button ping nya ya Oke selanjutnya kita coba refresh dulu kita lihat hasilnya Oke disini kita refresh Oke disini udah masuk ya teman-teman ya untuk title paragraf dan button nya Oke selanjutnya kita bakal buat Yang list Produk di samping ini kita nanti pakai library slick ya Karena nanti kalau kita lihat untuk hasilnya yang udah jadi kita bakal buat seperti ini teman-teman ya Oke ini kalau kalian lihat Nanti kita bakal buat dia bisa di klik seperti ini Oke nanti kita bakal pakai library namanya itu library slick Oke sekarang kita langsung ke Kita buat Indeks.html nya aja Sekarang kita buat Kolom lagi di bawah Kol12 ini ya Berarti kita buat disini Div Kelas Kol12 Setelah itu kita buat Kol9 Ketika LG ya Ketika ukurannya LG Oke seperti ini selanjutnya kita kasih margin top 5 Dan ketika ukuran SM Minimal SM kita buat margin top nya kita buat 0 MT SM 0 Oke seperti ini ya Selanjutnya nanti di dalam kolom Yang sebelah kanan ini Kita bakal masukin Library slick nya Dan kita bakal buat yang seperti ini ya Oke kita buka dulu dokumentasi slick nya Oke ini kita minimize aja Disini kita bisa tulis slick Libraries Oke Selanjutnya kalian bisa pilih yang ini Oke kita kita download dulu ya Untuk library nya Kita pilih get it now Disini Selanjutnya bisa pilih download now Oke setelah itu file slick nya kita masukin di folder Di folder aset ya Di folder aset Di dalam landing page kerungunya Nah di dalam aset sini Kita bisa paste Kita paste Selanjutnya kita ekstrak disini ya Oke ini bisa kita hapus aja dulu Oke kita bakal pakai Slick.css Slick.min.js Kita cut Kita cut dulu ya Oke kita taruh di Dalam aset Dalam aset ini kita buat folder lagi Slick Oke kita paste yang tadi Slick.css Slick.min.js Coba kita kembali lagi ke foldernya Coba kita kembali lagi ke foldernya Sekarang kita Tambahin Kita download aja Oke disini kita bisa download jquery ya jquery download Oke setelah itu pilih yang ini Nah kalian bisa pilih yang ini ya jquery 35.1 Oke seperti ini selanjutnya Kalian bisa save Ctrl S Selanjutnya Kalian simpen di dalam folder Slicknya tadi ya Di landing page kerungu Aset Slick Nah kalian bisa simpen disini ya Kita save Oke sekarang coba kita close dulu Oke sekarang Kita import ya Kita import File yang udah kita masukin tadi ya Pertama itu kita ke bagian header Di paling atas ini Kita import dulu Slick Libraries Kita bisa buat seperti ini ya Link Asset Slick Setelah itu import Slick.css nya Nah untuk yang Format js nya Kita bisa import di bagian bawah sini ya Oke kita import disini aja ya Script Slick 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 Oke seperti ini ya teman-teman ya Oke selanjutnya kita buat dulu struktur untuk image nya ini kita buat dulu struktur HTML nya Oke kita bisa buat kelas seperti ini ya Oke kita bisa buat kelas seperti ini ya Div Dim image nya ya Div Class Items Oke seperti ini ya Selanjutnya Nanti kita bakal buat disini ada image dan ada paragraf ya Oke kita masukin aja Image Asset Kita bisa pakai image yang ini ya Masih ini ya Oke selanjutnya kita masukin dulu teks paragraf nya Oke coba kita lihat di figma nya ya Oke disini nanti kita buat rata tengah aja ya teman-teman ya Kita buat rata tengah Jabra move Oke kita tulis aja disini Jabra move Mati gold Oke selanjutnya untuk paragraf yang kedua kita buat aja Handphone Oke selanjutnya kita styling ya untuk takpe nya Kita pakai kelas font 20 font nya 20px Setelah itu untuk ketebalan nya kita pakai font web 600 Dan untuk warna text nya kita pakai text drag Yang paragraf kedua Kita buat aja font nya 16px Untuk color nya kita buat text rgba Oke sepertinya Oke selanjutnya kita coba ke dokumentasi slick nya dulu Oke disini kita bisa ke bagian demo Selanjutnya kita bakal pakai yang ini ya teman-teman ya Nah kita bakal pakai yang ini Berarti kita bisa copy aja disini coding nya Setelah itu kita paste di bawah script nya ini ya Kita paste di bawah script nya Kalau kita paste di atas script nya Nggak jalan nanti Library slip nya Oke berarti kita bisa paste di bawah sini Oke jangan lupa dibungkus script seperti ini ya Script Oke ini kita bungkus dengan script Oke seperti ini Selanjutnya Kita bakal atur dulu Nanti di Yang ditampilin Slideshow nya itu 3 Setelah itu ketika di scroll Nanti kita tampilinnya Ketika di scroll nanti ke kanan atau ke kiri Dia bakal Berjalan satu item ya Jadi satu-satu item nya Pas di scroll bukan sekali tiga Oke jadi kita bisa setting seperti ini Nanti kalian bisa coba sendiri aja ya Kalau mau mengatur yang berbeda Oke selanjutnya Untuk class multiple items nya Disini kalian bisa copy aja Nah kalian taruh di bagian Struktur HTML yang pengen di Gunakan untuk library slip nya Nah kalian bisa paste disini aja ya Nah disini Oke Sekarang coba kita Cek dulu Hasilnya Atau kita bisa copy paste dulu disini aja Jadi tiga Berarti kita copy dari item sini Kita duplikat Jadi tiga items Atau kita jadikan empat aja ya Kita jadikan empat Setelah itu coba kita cek dulu hasilnya Oke disini kita refresh Oke disini udah masuk ya temen temen ya Nah untuk button previews dan next nya ini Ini bawaan dari Slick nya ya Bawaan dari library slick nya Jadi nanti kita bakal custom untuk button nya Nanti kita bakal ganti icon Dia ada di tengah kiri dan untuk icon next nya ada di tengah kanan Oke ini udah jalan ya temen temen ya Tuh udah Ketika di klik next Dia udah Berjalan slide show nya Oke selanjutnya kita coba Rata tengah dulu untuk bagian text paragraph nya Style nya di bagian items ya Oke berarti sekarang kita coba ke style.css nya Disini Nah kita styling berarti kita coba buat di bawah sini ya Di bawah nav item hover Oke kita pertama itu kita styling dulu di bagian For slick slider nya ya Berarti kita disini bisa buat Class for Slick slider Kita styling Display flex Selanjutnya kita tambahin justify content between Oke seperti ini temen temen ya Selanjutnya di bagian Items Kita buat dulu for Slick slider Setelah itu kita ke bagian items nya Kita styling untuk Ukuran items nya Untuk pembungkusnya itu Nanti kita buat dia width nya itu Nah disini kalau dibagi 3 Berarti kira-kira 33% ya Karena satu Satu row ini Nanti kita bakal set ukurannya 100% Dan untuk items nya Kita buat 33% Per item Jadi nanti dia bakal Dibagi 3 ya Karena kita bakal setting nanti yang ditampilin itu cuma 3 bagian aja Oke berarti kita bisa buat seperti ini Untuk width nya Kita buat 33% Setelah itu height nya kita buat 33% Okay kita buat display flex Kita tambahin important Oke coba kita Cek dulu Berarti disini kita buat display flex Setelah kita Kita pake Elegant Item Center Disini kita buat flag direction nya Kolom ya Selanjutnya Untuk rata tengah Kita pake justify Content Center Oke Selanjutnya Di bagian multiple items Di bagian multiple items nya ini Untuk pembungkus seluruh item nya Kita buat width nya 100% Jadi kita bisa buat seperti ini Multiple Item Center Ops sorry Multiple items Width 100% Oke Sekarang coba kita refresh Oke disini udah Kita atur di bagian image nya Berarti kita bisa buat disini For Slick slider Di bagian items Terus di dalam items ada image Kita buat width dan height nya itu 100% Oke sekarang coba kita refresh lagi Oke aman ya temen temen ya Oke selanjutnya Setelah kita atur Lebar dan Tinggi dari Multiple items nya Baru kita bisa atur Posisi Button nya Karena ini kita bakal buat absolute Biar dia bisa Rata di tengah Kanan Dan yang bagian Next nya ini Kita buat di Dia rata Tengah juga Oke sekarang kita coba Ke file index.html nya Nah sekarang kita ke bagian script di bawah ini ya Nah ini ada script jQuery nya Untuk Custom Button next dan Previous nya Kalian bisa Buat properti baru disini Prev Raw Dan disini Kalian bisa Tulis Class yang bakal kalian pakai Misalnya kita pakai Nanti Class pref ya Untuk Previous nya Selanjutnya Untuk Custom yang bagian next nya Kalian bisa ganti aja di bagian Prev nya ini Kalian ganti next Oke seperti ini ya Selanjutnya Disini kita bakal buat Class next Oke ini R nya 2 ya Oke seperti ini Selanjutnya Jangan lupa komanya ya Di akhir Oke selanjutnya Selanjutnya Kita ke Atas Ke bagian Items nya Tadi ya Oke disini temen temen ya Kita bisa buat Button nya itu Di luar Class Force leak nya ya Oke sekarang kita bisa buat Div Class Prev Seperti ini Selanjutnya di dalam div nya itu Ada Icon button nya Kita bisa panggil image SRC Kita arahin ke icon button nya ya Oke disini namanya itu Untuk yang Previous Previous.png Setelah itu disini bisa kita copy Paste Kita ganti aja next ya Untuk nama gambarnya itu Next.png Oke seperti ini ya temen temen ya Sekarang coba kita lihat dulu Hasilnya Kita refresh Oke dia udah masuk ya temen temen ya Icon nya Cuman Posisinya belum ada di tengah sini Oke sekarang kita atur dulu Di bagian Style.css nya Oke disini ya temen temen ya Oke pertama itu Kita bisa buat Posisi Di bagian next nya Absolute Setelah itu kita buat Dia ada di kanan ya Kita pakai right 0 Top 50 Transform Translate Transform Translate Ya ya Min 50% Oke seperti ini Selanjutnya untuk yang Previous nya juga Kita bisa Ganti aja Seperti ini Selanjutnya untuk bagian right Kita ganti Dia ada di left ya Untuk yang previous Oke seperti ini Coba kita cek dulu hasilnya Oke dia udah ada di Ujung kanan dan ujung kiri ya temen temen ya Oke dan ketika di klik juga Dia udah jalan untuk Slide nya Oke selanjutnya Kita coba Lihat di figma nya Oke disini Kita coba Tambahin dulu garis Disini ya temen temen ya Oke disini berarti Kita bisa tambahin Class Di bagian Di bagian Sini ya temen temen ya Nah di bagian sini Ini kita bisa tambahin aja Nama kelas nya itu Br Border right Border right 1 Oke kita kasih nama kelas border right 1 aja ya Selanjutnya kita styling border right nya Br 1 Kita buat Border right 1px solid D D A D A D A D A Oke seperti ini ya temen temen ya Oke sekarang coba kita cek dulu hasilnya Kita refresh Oke disini udah muncul ya temen temen ya garisnya ya Oke seperti ini ya temen temen ya Sekarang coba kita geser dikit Oke disini ya ikon ya Yang di bagian Priv Berarti coba left nya kita tambahin 10px Oke seperti ini ya temen temen ya Oke selanjutnya kita coba kecilin dulu untuk ngecek responsifnya Oke coba kita scroll Nah disini masih agak sedikit berantakan ya temen temen ya Sekarang kita coba atur dulu untuk bagian responsifnya Oke sekarang kita coba ilangin aja untuk Paragraph nya ini Ketika ukurannya itu Oke coba kita kecilin Oke ketika Ukuran MD ya temen temen ya Ketika ukuran MD Atau sekitar 700 Nah ini kan udah mulai berantakan ya Berarti kita bisa ilangin aja Untuk tagpay nya Berarti kita coba ke Style.css Ke bagian responsifnya Untuk ukuran 700 Sebelum kita masukin ya Coba kita buka dokumentasi bootstrap 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 Ini poin ya Sini ya temen temen ya Oke selanjutnya kita copy Max width sekitar 700 pixel Oke kita bisa copy yang ini ya Kita copy selanjutnya kita paste di tengah-tengah sini ya Oke Oke sekarang kita coba atur stylingnya Berarti tadi di bagian multiple items ya temen temen ya Di dalam multiple items itu ada tab pay Nah ketika ukurannya Maksimal 767 itu kita buat dia display non Oke kita save Selanjutnya coba kita refresh Oke disini udah ilang ya temen temen ya Coba kita besarin Nah ketika Lebih besar dari 700 Oke kalau kita lihat disini Dia udah tampil Oke seperti ini ya temen temen ya Sekarang coba kita atur dulu Untuk margin topnya Yang disini ya temen temen ya Oke di bagian padding bottom ya Di bagian orson Coba kita cek Bagian padding bottom Bottom Orson Orson itu ada di Oke disini ya temen temen ya Berarti ini Kita buat defaultnya itu Padding bottom Padding bottom 5 nya berjalan ketika LG aja ya temen temen ya Ketika LG dia baru jalan Tapi ketika di bawah LG kita buat Atau kita bisa copy paste aja disini Ketika di bawah LG kita buat dia 2 aja tentunya Kita buat 22 Oke berarti ini kita bisa hapus Oke seperti ini Sekarang coba kita refresh Oke dia udah agak naik ya temen temen ya Oke selanjutnya Coba kita scroll ke bawah Oke Oke udah cukup ya temen temen ya Sekarang kita coba ke bagian Populer this week ini ya Oke nanti kita bakal pakai Slick yang ini Kita copy paste aja untuk Komponen yang ini ya temen temen ya Oke sekarang coba kita ke Bagian Container sini Nah di bawahnya kita buat lagi Karena ini dia full Berarti kita pakai container fluid ya Kita bisa buat seperti ini Div Diff Class container Container Fluid Oke selanjutnya kita buat Margin bottom Ketika SM Kita buat 5 Langsung kita atur aja ya temen temen ya Selanjutnya padding bottom Ketika SM Kita buat 5 juga Oke kita buat row di dalamnya Diff Diff Class row Diff Class call 12 Setelah itu ketika Ukuran LG Kita buat call nya jadi 6 Kita buat position nya relatif Oke seperti ini temen temen ya Selanjutnya kita coba Masukin image yang ini Sepers ini Oke kita bisa masukin aja Image Asset Vector 2 Vector 2 Oke seperti ini ya Selanjutnya disini Kita coba Kasih kelas IMG Vector 2 Kita buat Default nya itu display non ya Kita buat display non Selanjutnya Ketika dia Display nya MD atau Sekitar ukuran 700 Kita buat display nya jadi flex Oke kalau kita lihat di Landing page yang udah jadi disini ya temen temen ya Coba kita inspect Selanjutnya kita lihat versi mobile nya Nah di bagian Nah di bagian Di bagian sini ya temen temen ya Di bagian popular Diswek Ketika ukurannya itu 700 Atau MD Bagian shapes nya itu bakal hilang Oke seperti ini ya temen temen ya Jadi kita buat kondisinya itu Display non Untuk default Jadi ketika Ukurannya MD Kita buat display flex Oke selanjutnya Untuk Stelling di IMG Vector nya Kita Buat di bagian style.css nya Kita bisa buat disini ya temen temen ya IMG Vector 2 Kita buat posisinya absolute Setelah itu Kita buat left 0 Top nya juga kita buat 0 Oke untuk width dan height nya itu 100% Oke seperti ini Karena nanti kita bakal buat kalau kita lihat di figma nya Nah ini kan kita buat kol 6 ya Ketika ukuran LG Jadi dia width nya itu 100% Menuhin Lebar dari Kolom nya Dan tingginya juga nanti dia 100% Menyesuaikan dengan Isi konten Oke makanya kita buat stylingnya seperti ini ya temen temen ya Oke selanjutnya Kita coba balik ke Index.tml Sekarang kita bisa copy paste saja untuk Struktur yang sleek Yang awal kita buat tadi disini Kita bisa copy paste saja Kita taruh di bawah image nya ya Disini Oke selanjutnya untuk Items nya Kita bisa Hapus saja Berarti kita Buat 1 items dulu ya temen temen ya Kita buat 1 items Kita hapus dulu disini Selanjutnya Nah di dalam item situ kita Buat Seperti ini Div Class Warp image 02 Nah di dalam warp image ini nanti kita masukin Image dan Paragraph text nya Oke kalau kalian lihat disini ada Image dan paragraph text nya ya Oke kita buat dulu aja Oke kita buat dulu aja Asset image Image 3 Setelah itu kita tambahin tag paragraph Seperti ini Seperti ini Kita isi dulu Untuk text nya itu JBL Tune Untuk paragraph yang kedua True wireless Oke sekarang kita kasih styling class Font 20px font 600 text drop text 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 terus kita tambahin margin top 2 Oke untuk paragraph yang kedua Kita kasih class font 16 text RGBA text left oke seperti ini ya teman-teman ya oke selanjutnya di bagian kelas-kelasnya ini kita bisa tambahin aja 02 karena kita bakal rubah stylingnya ya teman-teman ya oke disini kita rubah 02 untuk warp image nya saya rasa kita pakai warp image aja seperti ini karena kita bakal ambil dari sini nanti kelasnya oke selanjutnya coba kita cek dulu hasilnya coba kita balikin ke normal dulu disini kita refresh oke disini dia udah masuk ya teman-teman ya image shapes nya cuman untuk warp image nya yang warna putih belum masuk karena kita belum styling oke coba kita ke style.css kita buat stylingnya di bawah sini ya oke pertama kita styling dulu di bagian for slick slider 2 nya ya karena disini setiap kelasnya tadi kita bedain ujungnya kita tambahin 02 berarti disini bisa kita styling ulang for slide slider 02 oke selanjutnya di bagian items nya ya teman-teman ya for slick 02 items 2 oke seperti ini selanjutnya kita buat width nya itu kira-kira 37% karena nanti kita bakal buat slide zone nya itu yang tampil 2 ya jadi kira-kira ini nanti sisanya itu untuk spacing biar nanti dia ke tengah di bagian figma nya sini nah untuk sisanya itu persentase nya nanti buat row ini dan spacing nya teman-teman ya makanya disini gak saya buat 50% dan 50% oke untuk height nya juga kita buat 37% oke selanjutnya kita kasih padding ya padding 30px display flex kita tambahin important elegant item center justify content center oke selanjutnya coba kita cek dulu di index.tml disini ada warp image berarti di dalam item 2 for slider items items 2 items 02 aturannya items 02 terus ke bagian warp image nya warp image kita kasih styling untuk width nya itu kita buat 100% ya jadi dia ngikut parent nya ya teman-teman ya ngikut parent nya kita buat width 100% height nya kita buat 230px oke kita kasih background color warna putih ya background color white border radius kita buat 51px flag direction nya kolom ya teman-teman ya karena kalau kita lihat di figma nya disini ada item image dan paragraf kurang lebih sama kayak yang di atas ini ya teman-teman ya cuman mungkin agak beda posisinya aja kalau disini ada background nya kalau di atas cuman image nya aja oke selanjutnya coba kita kembali ke styling flag direction kolom kita buat elegant item center justify content center kita kasih padding top 15px oke selanjutnya di bagian image nya ya teman-teman ya kita buat oke kita copy aja disini kelas nya pertama kita atur dulu untuk image nya untuk image nya kita kasih styling width nya itu 60% dari box nya ya biar dia ada space 60% height nya kita buat 60% oke coba kita cek dulu ya hasilnya oke belum kelihatan ya teman-teman ya coba kita cek dulu di bagian warp image warp image for slider item warp image 100 coba kita inspect dulu ya teman-teman ya inspect kita coba sort disini nah ini item seduanya udah masuk ya cuman background nya belum kelihatan oke coba kita tambahin z-index dulu ya teman-teman ya oke sekarang coba kita tambahin z-index di bagian disini ya teman-teman ya kita coba buat posisi relatif z-index kita buat 1 oke kita refresh oke disini udah muncul ya teman-teman ya selanjutnya coba kita cek dulu di styling nya oke kita atur dulu untuk ukuran width dari multiple items nya ya multiple items 02 kita buat width nya itu 80% oke sekarang coba kita refresh oke disini udah masuk ya teman-teman ya sekarang coba kita buat 2 item kita buat 2 item oke disini udah masuk sekarang coba kita tambahin dulu untuk icon next nya ya teman-teman ya kita tambahin untuk icon next nya di bagian bawah sini ya berarti kita bisa buat div plus next02 oke selanjutnya kita pakai image asset next02 oke selanjutnya coba kita ke bagian script nya ya teman-teman ya disini kita copy aja dulu oke disini kita bakal tampilin 2 item aja selanjutnya di scroll nya 1 oke selanjutnya disini kita buat next nya 02 yang ini kita bisa hapus aja dulu oke seperti ini teman-teman ya di bagian multiple items nya juga kita tambahin 02 oke sekarang coba kita refresh oke disini udah muncul ya teman-teman ya oke cuman disini masih ada button button nya coba kita hilangin dulu di bagian pref nya mungkin kita bisa tambahin dulu ya disini pref 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 02 setelah itu di bagian sini coba kita masukin aja pref 02 nya setelah itu kita buat dia display non pref 02 next 02 oke seperti ini teman-teman ya selanjutnya di bagian multiple items nya disini udah kita buat 80% coba kita refresh oke disini udah masuk ya teman-teman ya cuman masih ada problem oh iya kita belum styling di bagian next 2 nya ya di bagian kelas next 2 untuk button nya kita styling dulu di bagian next 02 kita buat width nya 100% oke di bagian image nya ya oke seperti ini selanjutnya coba kita lihat dulu hasilnya terlalu besar ya teman-teman ya coba kita atur lagi disini di bagian kelas next 02 nya kita buat posisinya absolute setelah itu kita buat dia ada di kanan ya kita kasih rack 59 setelah itu kita center in kita buat seperti ini oke sekarang coba kita cek lagi ya oke button nya hilang coba kita cek di inspect element ya di bagian button oke oke gak ada ya kayaknya kita salah naro button ya teman-teman ya oke coba kita cek lagi di index.html nya kita cut elemen button nya ini sekarang kita taruh di luar ya di luar sini oke sekarang coba kita rapihin dulu ya oke jadi button nya itu kita taruh di luar kelas force leak slider 2 nya oke sekarang coba kita refresh lagi dulu masuk ya coba kita cek dulu next 02 img oke coba kita ke style.css nya disini kayaknya kurang ya 50% oke seperti ini ya teman-teman ya oke coba kita refresh lagi oke sekarang coba kita inspect lagi ya teman-teman ya kita arahin lagi ke sini sekarang coba kita cari icon next nya disini kelas next nya ya oke kalau kita lihat disini dia ada slick arrow slick hidden bawaan dari library slick nya sekarang coba kita uncheck list nah disini dia udah muncul berarti kita bisa copy paste aja untuk kelas nya disini kita paste display nya kita buat block setel itu kita tambah importan ya oke sekarang coba kita refresh oke disini udah masuk ya teman-teman ya oke sekarang coba kita buat dia jadi 3 item oke udah jalan ya teman-teman ya oke selanjutnya kita coba buat di bagian text yang kanan ini ya kita buat dulu untuk title dan paragraf nya di kolom selanjutnya ya teman-teman ya berarti disini kita tutup dulu kolom 12 nya oke coba kita tutup satu persatu seperti ini ya kita sorot disini nah berarti kita buat di bawah sini ya div class call 12 setelah itu call lg6 kita kasih padding right 5 oke selanjutnya kita bisa pakai flex column ya teman-teman ya div class div flex flex column di dalamnya itu kita pakai tag h1 kita kasih style aja font 600 font 50 text dark terus dia rata kanan ya teman-teman ya oke kita buat populer yang kedua itu dis week oke selanjutnya untuk paragraf nya kita bisa copy paste aja atau kita kasih styling dulu font 16 pixel text rgba mt4 terus dia rata kanan ya kita copy aja text nya dari sini untuk paragraf nya oke seperti ini ya selanjutnya ada button di bawahnya ya oke ada button berarti kita bisa buat button class btn kita pakai button ping yang di atas tadi ya terus kita kasih spacing margin tab ml auto kita buat WS no warp which space nya no warp ya teman-teman ya biar dia nggak turun ke bawah untuk text yang ada di dalam button nya oke sekarang coba kita refresh oke disini udah masuk ya teman-teman ya oke selanjutnya coba kita buat dulu responsif nya disini kita kecilin kita pakai inspect seperti ini ya kita inspect oke selanjutnya coba kita kecilin ukurannya seperti ini oke oke sekarang coba kita lihat di atas oke coba kita hilangin dulu garis ini ya kita lihat dulu ya teman-teman ya kita hilangin garisnya jadi kita hilangin ketika ukurannya itu 991 BR1 display non oke coba kita refresh dulu ya oke disini udah hilang ya dia teman-teman ya untuk garisnya udah hilang selanjutnya kita coba hilangin juga di bagian web image yang disini ya tulisannya jbl ini ya teman-teman ya oke sekarang coba kita hilangin ketika ukurannya itu atau kita atur dulu ukuran button next 2 nya ini ya teman-teman ya jadi nanti ketika ukuran di bawah 500 dia ini ada di ujung kanan right nya kita hilangin berarti kita bisa buat di bagian sini kita buat aja next 02 nya itu right kita buat nol oke seperti ini ya selanjutnya untuk image nya kita kurangin untuk weight nya next 02 IMG yang tadi kita buat 100 terus ketika ukurannya maksimal 575 kita buat tweet nya 50% height nya kita buat 50% position relatif setelah itu kita geser left nya 46 pixel oke kita coba reload oke seperti ini teman-teman ya selanjutnya coba kita kecilin lagi ukuran 320 oke kita coba hilangin di bagian text nya ya berarti di bagian web image web image web image display non oh sorry paragraf ya maksudnya paragraf P oke oke dia udah hilang ya teman-teman ya sekarang kalau kita scroll sebanyak 320 kita atur lagi untuk image nya image yang ini ya biar nggak lonjong nanti kita bisa buat seperti ini item 2 wrap image image kita buat tweet nya itu 60% dan height nya kita buat 40% oke seperti ini ya sekarang coba kita refresh oke ke ukuran 320 coba kita tambahin width nya ya teman-teman ya 80% oke oke ini saya rasa udah cukup ya teman-teman ya ketika ukuran 320 dia udah cukup rapi oke nanti teman-teman bisa ganti aja untuk icon gambarnya ya oke selanjutnya di bagian most populer ini udah cukup sekarang kita coba besarin lagi ya kita besarin lagi oke sekarang kita coba buat di bagian paragraf yang ini ya teman-teman ya kita langsung aja ke codingannya kita buat container baru div class container kita buat spacing nya ya sekalian ya mt3 mtsm 0 jadi ketika ukuran sm dia bakal margin top nya 0 oke selanjutnya kita buat tag h1 selanjutnya kita bisa copy paste saja untuk yang keduanya kita buat day hard untuk paragraf nya untuk paragraf nya kita kasih kelas font 16 teks rgba mt2 setelah itu ketika ukuran md kita buat seperti ini aja mt5 kita buat text center oke seperti ini teman-teman ya kita bisa copy paste saja untuk paragraf nya oke selanjutnya sampai bagian online ini kita buat paragraf baru lagi berarti di bagian sini kita hapus dulu ya mt2 nya ya kita ganti mb2 mb2 mb5 setelah itu untuk default nya margin bottom nya oke gak usah ya udah ini udah default ya teman-teman ya udah mb2 oke selanjutnya kita coba cek dulu hasilnya oke disini udah masuk ya teman-teman ya sekarang kita lanjut ke bagian buat ini ya teman-teman ya kita bisa pakai krausel aja krausel bootstrap ya oke kita buka dokumentasi bootstrap kita tulis aja krausel krausel seperti ini selanjutnya kita pilih yang oke kita bisa pakai yang ini aja ya teman-teman ya kita bisa copy disini selanjutnya kita bisa buat container baru ya div class container kita copy paste di dalam container selanjutnya di bagian item nya ini kita hapus aja dulu ya item nya kita hapus oke dari sini ya kita buat kita buat item nya itu kalau kita lihat disini ada dua ya per item itu kita buat row dan kita bagi dua kolom kol 6 dan kol 6 oke berarti kita bisa buat seperti ini div class row div class kol 6 oke selanjutnya kita buat kita buat class card ya kita buat div class card 03 3 oke kita kasih margin m3 oke kita kasih margin m3 selanjutnya di dalam kart nya kita buat item image dan ada text di sebelah kanannya seperti ini teman-teman ya oke kita buat dulu div class div flex aligen item center oke selanjutnya kita buat pembungkus image pembungkus image nya div class wrap image di dalamnya ada image nya kita pakai image foto oke seperti ini teman-teman ya oke selanjutnya di bawah sini kita buat div baru class div flex flex column di dalamnya ada dua paragraf ya kita bisa pakai takpe kita kasih class untuk ukuran font nya kita buat 24 tebalannya 600 dan warna text nya dark oke untuk isi text nya kita bisa copy paste saja dari sini ya oke selanjutnya sampai batas Dope oke sekarang kita styling dulu di bagian card 03 nya ya teman-teman ya di bagian card 03 oke kita bisa buat disini card 03 display flex flex kita buat flex Direction nya kolom ya flex Direction kolom oke oke selanjutnya kita kasih box shadow ya teman-teman ya box shadow dan border radius oke untuk styling card nya seperti ini teman-teman ya selanjutnya oke untuk styling card nya seperti ini teman-teman ya kita coba lihat dulu hasilnya oke disini udah masuk ya teman-teman ya cuman belum tengah sejajar ya oke kita styling lagi berarti disini aturan image nya ya oke dia udah masuk selanjutnya coba kita kita buat 2 card ya disini kita copy paste ya teman-teman ya oke dia udah masuk ya teman-teman ya berarti disini kita buat kartunya itu ada 2 kartunya itu ada 2 disini berarti kita copy paste aja ya teman-teman ya oke seperti ini ya cuman kayaknya text nya belum masuk yang di bagian atas ya coba kita undo dulu sekali kita save kita coba kita cek dulu ya oke untuk image disamping paragraf nya belum ada ya oke berarti disini seharusnya coba kita cut dulu ini kita taruh luar sini selanjutnya yang bagian display flag ini kita copy paste di dalam sini ya kita buat paragraf kita buat paragraf kelas font 24 fw600 jakoun hard setelah itu yang kedua studen oke sepertinya disini kita kasih MT4 oke coba kita refresh oke seperti ini teman-teman ya selanjutnya baru kita buat jadi 2 card 2 card berarti dari sini ya oke dia udah ada 2 card ya teman-teman ya oke selanjutnya berarti kita bisa copy paste lagi dari sini yang ini kita ganti oke seperti ini teman-teman ya ya cuma untuk kelas aktifnya jangan lupa kita hapus nah jadi kelas aktifnya cuma ada satu ya coba kita klik lagi nah dia udah jalan ya oke selanjutnya coba kita lihat desainnya nah sekarang kita masukin icon nextnya ya teman-teman ya berarti kita bisa tambahin di bawah di bagian sini ya kita ganti di image aset next 02 ini yang pertama pref ya oke selanjutnya disini kita tambahin lagi image aset next 02 oke oke sekarang coba kita lihat dulu hasilnya oke disini dia udah masuk ya teman-teman ya untuk icon next dan previousnya oke sekarang coba kita kecilin oke 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 dia udah otomatis kebawah ya teman-teman ya kalau kita klik next tuh dia udah jalan otomatis kalau kita pakai crossel boost thread oke disini udah cukup selanjutnya selanjutnya kita coba buat yang bagian disini ya teman-teman ya oke berarti kita bisa buat di bawah ya di bawah container baru kita buat disini container baru lagi div class container setelah itu kita kasih jarak my3 py3 dan ketika lg dia my nya jadi my5 dan py nya jadi py5 oke seperti ini yang selanjutnya di dalamnya kita buat card lagi div class card kita buat 04 ya oke di dalam card nya kita buat kolom nah disini kita buat kolomnya kita buat dibagi 2 juga ya ketika ukuran md berarti kita bisa buat div div class row kita tambahin mx0 selanjutnya di dalamnya itu ada kolomnya ya div class call 6 ketika md ini oke oke seperti ini ya dan kita ilangin ketika di bawah md berarti ketika md kita tambahin display block oke selanjutnya di dalamnya itu kita masukin image nya ya image asset front front oke kita masukin image yang ini ya teman-teman ya ini image hero nya ya teman-teman atau image orang yang ini ya oke disini kita kasih kelas saja kelas image people oke selanjutnya kita buat lagi di sebelah kanan ya itu ada teks paragraf dan inputan seperti ini ya oke kita buat dulu aja strukturnya berarti kita buat di dalam call 6 call 6 selanjutnya ya div class call 6 tapi call 6 ketika md oke seperti ini ya kita kasih padding 20 disini kita buat call 12 kita buat div class kita pakai tag h1 ya untuk title nya h1 disini join our newsletter h1 class text white font 50 fw600 text write join our join our terus yang kedua neo letter neo slater oke selanjutnya untuk paragraf disini kita buat lagi class font nya 8px text write text write kita copy paste aja untuk paragraf nya oke margin top nya kita hapus ya yang di bagian paragraf kedua oke oke selanjutnya coba kita cek dulu hasilnya kita kembaliin ya disini ya oke disini gak kelihatan ya teman-teman untuk text nya karena kita belum kasih background berarti kita coba styling dulu di bagian card 04 nya kita buat seperti ini background background linear dan kita kasih border radius setelah itu di bagian card padding 20 nya kita kasih styling atas bawah kiri kanannya 50px oke selanjutnya di bagian image people oke di bagian image people nya kita buat absolute dan bottom 0 left 0 setelah itu width nya kita buat 139 oke coba kita refresh oke disini udah masuk ya teman-teman ya cuman untuk text nya masih berantakan ya masih ada di atas oke sekarang coba kita cek dulu di inspect element di bagian card 04 disini styling nya udah masuk cuman kalau kita lihat di image nya ini belum masuk ya styling nya ya coba kita ke bagian style.css di bagian image people oke disini card 04 nya gak ada strip nya ya teman-teman ya oke kita hapus dulu seperti ini sekarang coba kita reload lagi oke disini udah masuk ya teman-teman ya oke sekarang coba kita buat dulu untuk di bagian text input email ini ya oke kita sekarang ke index.tml nya lagi kita bisa buat di bawah tagp ini ya kita buat div class warp input kita buat aja warp input 02 ya setelah itu kita kasih spasing untuk margin top nya int3 oke di dalamnya kita kasih form input nya ya seperti ini kita kasih placeholder your email oke selanjutnya kita masukin icon 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 message ini ya teman-teman ya berarti kita bisa buat di bawahnya kita kasih image aset nama icon nya itu icon.png oke setelah itu kalau kita lihat disini ada button nya ya nanti kita masukin button nya di dalam text input nya oke kita buat dulu disini button kelas btn selanjutnya ada text nya subscribe oke sekarang kita styling dulu di bagian warp input 02 kita ke style.css setelah itu kita bisa buat di bawah sini di bagian warp input 02 kita buat position relatif like pada ping tok dan mengida nge jika selanjutnya di bagian form controlnya gap input 02 form control kita buat posisi relatif Hai ke setelah itu di bagian form kontrolnya kita buat Hai border radius padding live-nya kita buat 50px ya biar dia ketika nginputin teksnya dia agak ada jarak di sebelah kirinya selanjutnya hacknya kita buat 100% untuk background-nya kita buat transparan karena nanti kita ngambil dari background warp inputnya ya setelah itu kita hilangin bordernya Oke selanjutnya ketika di fokus wrap input 2 form kontrol fokus box shadow nya kita bisa ilangin dulu ya ini kita tambahin importan selanjutnya di bagian image nya kita buat posisi absolute Oke dia ada di kiri ya kita buat live-nya 15px selanjutnya kita senterin dapet seperti ini transform translate y-50 persen Hai guys sekarang coba kita cek dulu hasilnya Hai gini sudah masuknya tentunya cuman kayaknya disini untuk kelas form kontrolnya belum masuk Oke disini di bagian input kita belum kasih kelas ya kita tambahin kelas form kontrol Hai Oke coba kita cek lagi Oke disini udah masuk ya Sekarang coba kita kembali ke style.css nya Ayo kita styling dulu di bagian button ya work input 02 setelah itu kita ke kelas button Hai kedi batannya juga kita buat posisinya absolute kita buat triknya 5px Hai setelah itu kita senterin Hai button ya kita buat seperti ini top 50% transform translate y-50 Oke setelah itu kita kasih border radius ya border radius 24px Hai untuk color text nya kita buat warna putih Hai ke coba kita refresh lagi Hai ke disini udah masuknya tentunya cuman kayaknya untuk background di button-nya belum kita buat background color color Hai tetap menyebabkan ke sekarang coba kita refresh Oke di sini udah masuknya tentunya batannya ke dalam text input Hai ke sekarang coba kita kecilin kurang handphone Hai ke sekarang kita buat ketika ukurannya Hai kurang dari 500 button subscribe-nya ini bakal ke bawah Hai keberarti kita bisa ke bagian media query Hai Max with 550 pixel di bawah sini ya hai 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 oke di sini Hai kita buat warp input 2 Hai button Hai topnya kita buat 161 Hai guys seperti ini temen-temen sekarang coba kita cek lagi Hai kede udah berada di bawah ya sekarang coba kita buat ukuran tablet klik hai 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 oke sekarang kita ke bagian footer nya temen-temen ya Hai kebagian footer kita bisa keindex.html lagi Hai di sini kita buat container baru di bawahnya div kelas container setelah itu kita kasih margin bottom nya lima Hai kek kita bisa buat Hai div kelas deflex kita pakai haligen item star Hai justify konten between hai 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 ke selanjutnya di dalamnya kita pakai flex kalem ya Hai kita pakai tak h1 untuk title nya sini kita kasih kelas title ukuran font nya kita buat 36 hai 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 oke sekarang teksnya kita isi kerungu Hai kerungu Hai selanjutnya kita pakai takpe untuk Hai paragraf yang dibawah ini ya kita bisa copy aja dari sini hai 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 di Monday Hai ketas oke selanjutnya hai 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 mois di bagian sini kita hapus dulu ya Hai HI H , ini selanjutnya kita buat paragraf baru di bawahnya oke untuk textnya kita bisa copy aja dari file figma nya ya biar cepat ya oke ini berarti kita buat satu paragraf selanjutnya di dalam disini kita buat lagi div class div flex elegant items star oke sekarang coba kita lihat dulu hasilnya kita refresh oke kita masukin icon media sosialnya dulu ya berarti kita bisa buat di bawah tag page ini div class div flex elegant item center oke selanjutnya kita masukin image nya aset image icon 1 icon 1 yang kedua itu icon 2 yang ketiga icon 3 nah di bagian image yang pertama kita bisa tambahin kelas mr3 biar ada spacing ya selanjutnya coba kita refresh lagi oke disini udah masuk ya teman-teman ya sekarang kita bisa tambahin mt3 biar ada jarak ya di atas oke seperti ini selanjutnya kalau kita lihat lagi di bagian figma nya oke disini ya disini ada beberapa baris text more product dan company oke kita buat dulu di bagian more oke berarti kita bisa buat di bagian sini ya disini kita buat div class div flex kita buat flex column oke selanjutnya di dalamnya ada tag h1 ya kita bisa pakai class font 18 text dark selanjutnya disini tulisannya more oke disini kita kasih class title ya nanti kita bakal atur tingginya biar sama rata sama yang bagian kerungu dan text product dan company ini oke berarti di bagian kerungu udah kita kasih class title juga selanjutnya di bawah sini kita pakai tag p untuk text yang ini class text dark oke rgba ya text rgba selanjutnya kontak as kontak as oke seperti ini selanjutnya kita bisa copy paste saja dari sini ya nanti kita tinggal ganti text nya aja oke seperti ini produk kita copy paste aja ya microphone terus yang terakhir itu hairphone oke selanjutnya kita buat yang di bagian company company kita bisa copy paste aja kita ganti text nya lagi kita ganti text nya lagi oke oke sekarang coba kita lihat hasilnya teman-teman ya kita refresh oke disini dia udah masuk ya sekarang kita tinggal kasih aja margin rate ya untuk jarak spacing nya biar gak ada empat kayak gitu berarti kita bisa kasih MR5 kita refresh oke 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 seperti ini selanjutnya kita styling di bagian title nya kita coba ke style.css berarti disini kita tambahin title height 70px oke coba kita buat 70px oke disini udah sama rata ya teman-teman ya sekarang coba kita kasih margin top di setiap paragrafnya ini biar gak terlalu rapet oke coba kita ke index.html nya disini kita bisa tekan alt seperti ini nah kita tandain semua ya disini ya teman-teman ya oke sekarang coba kita kasih MT3 kita refresh oke udah ada jaraknya ya teman-teman ya oke selanjutnya coba kita cek untuk responsif nya oke jadi ketika ukuran ketika ukuran LG di bagian more ini more product dan company kita kasih margin topnya oke sekarang kita bisa buat seperti ini berarti di bagian elegant item star ketika kecil ukurannya MT3 3 margin topnya tapi ketika LG ukurannya MT0 oke ini udah ada jaraknya ya teman-teman ya oke sekarang coba kita cek dulu responsifnya ketika mobile ukuran 320 sini udah cukup rapi ukuran 375 udah oke oke sini udah bisa di klik juga ya teman-teman ya oke selanjutnya untuk yang terakhir kita akan coba tambahin animasinya ya kalau kita lihat di hasil yang udah jadi sebelumnya itu disini kita inspect coba kita hilangin dulu responsifnya nah kita bakal buat animasi sederhana seperti ini ya teman-teman ya oke sekarang kita bisa buka libreris namanya itu on libreris oke sekarang kalian bisa pilih yang ini ya animate on scroll libreris oke kita lihat dulu cara menggunakannya paling bawah kalau nggak salah ya nah disini kalian coba copyin script CSS nya disini oke kita copy ya kita ke index.tml kita taruh sini ya teman-teman ya oke kita paste selanjutnya yang bagian script nya juga disini kita bisa copy paste saja kita copy ke index.html kita di paling bawah ya di atas body ya di atas body berarti bisa kita taruh sini oke selanjutnya untuk script nya di yang ini awas init tutup kurung buka kurung kita bisa taruh di bawah script yang kita copy tadi oke seperti ini teman-teman ya sekarang kita tinggal gunain data yang ada di div di dalam sini kita tinggal pilih aja mau pakai animasi yang seperti apa oke misalnya kita memakai yang ini ya teman-teman ya coba kita pakai data awas sini ya atau kita cari yang lain deh oke coba kita pakai data awas flip ini ya teman-teman ya kita pakai di semua container oke berarti pertama di header oke kita copy seperti ini setelah itu di bagian container sini setiap container ya kita coba copy paste saja untuk melihat efek animasinya oke disini kita kasih juga di setiap bagian div nya bagian container sini terus di bagian footer sini ya oke selanjutnya coba kita reload atau kita refresh di landing page kita oke udah masuk ya teman-teman ya animasinya ya oke sekarang coba kita lihat dari atas ke bawah kita scroll pelan-pelan tuh dia udah ada animasinya ya oke disini udah bisa di klik-klik juga selanjutnya kita scroll ke bawah lagi disini udah ada animasinya oke untuk animasinya teman-teman bebas ya bisa pilih sesuai keinginan aja disini ya oke oke teman-teman untuk video kali ini cukup sampai sini dulu sampai berjumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati